Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera jadi semalam kirim uang ya ini kirim uang kita dapetnya ini loh pas kirim kirim kita dapetnya ini dapetnya ini ini pas apa kirimnya ini ya 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 terus semalamnya besoknya kita ngambil buktinya yang ya di ini buktinya kalau sudah sampai kita sudah sampai ini jadi uangnya sudah sampai ke Indonesia ya Alhamdulillah ini rumah rumah serat-serat masuk di rumah-rumah kontainer rumah pekerja konstruksi itu pemberitahuan pekerja asing tanpa permit pekerjaan tidak diberikan di tampak pembinaan kita 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 melihatnya kita kita melihat rumah-rumah kontainer kita itu ada kantin itu itu kantin jadi setiap pagi kita kena tes tes suhu badan ini setelah suhu badannya disini ya kita dites ini terus masuk ke kandang ular ini ini dapur kita dapur masak untuk satu orang sahaja ini ada lori hantu ini ini lori hantu itu JCB ini ada semen ini ada kawan-kawan ini perasan pesan di ini cukur-cukurnya gak peras....Refari ini rumah kita ada rumah kontainer rumah kontainer itu tempat mandi kita itu tempat mandi tempat mandinya pakai kran pakai kran itu jamban tang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi cukup sengaja aku mau mandi ya sedikit cerita tadi pengambilan ini ya bukti kirim kita ini bukti kirim uang video kemarin ya buat video kirim uang ya Jadi terus Ini bukti kirimnya tak ambil Jadi kirimnya di kedai Di kedai runcit Terus Apa Untuk tukaran kemarin Rp3.400 untuk Rp1 Terus ini Terus apa Biaya Untuk biaya pengirimannya Setiap kirim kita Dikenakan biaya Rp10 Dikenakan biaya pengirimannya Jadi kalau Kalau Saya sebagai TKI Malaysia Ini enggak ada bank Kemarin kan tanya kok enggak pakai bank Jadi kita enggak ada bank Jadi ya itulah Kirimnya ya Kayak di kedai Kedai telpon ya Kedai Eh Ada di kedai telpon Kemarin juga bisa Saya tanya kemarin ya Kedai telpon Sama Kedai runcit ya Itu bisa Karena kita kalau mau keluar Kita kan jauh ke bandar ya Terus Pas kemarin pun masih PKPB ya Kita enggak boleh Apa Keluar Kesana kesini Kesana kesini ya Lentas Lentas daerah ya Tapi sekarang sudah diperbolehkan ya Mulai hari ini ya Hari ini ya Jadi cukup segini aja ya Cerita Ini ya Cerita Lagi Untuk masalah pengiriman uang ya Karena banyak ya Di kolom komentar Itu banyak yang tanya Gimana Mas Cara Kirim uang Dari malaysia Dari malaysia Ketanya kan Jadi Ya mungkin dengan video ini nanti Bisa berbagi pengetahuan lah Dengan teman-teman ya Biar teman-teman pada tahu Oke jadi cukup segini aja ya Terus mau mandi baru balik kerja ini tadi ya Baru balik kerja Oke terima kasih Untuk yang sudah setia menonton Yang sudah setia menyokong ya Setiap video-video saya itu sudah ditonton Terima kasih Yang sudah like Yang komen Juga terima kasih Yang sudah subscribe Juga terima kasih Yang belum subscribe Tapi sudah menonton Juga terima kasih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa